Ternyata kalau Indomie di kreatifin gitu, bisa dibawa ke next level ya. Waduh, nasi goreng kuah Aceh, guys. Nyantai. Aduh, enak juga nih. Nih, lagi lapar. Enaknya makan yang mengenyangkan, ya nggak sih? Iya dong. Balik lagi sama aku Keni hari ini. Dan aku gerat. Kita ada di mana nih, Grace? Kita lagi ada di bukan mie Aceh, ada di daerah Tebet. Bukan mie Aceh, jadi mie Aceh tuh bukan? Bukan mie Aceh. Bukan mie Aceh. Jadi ini adalah restoran unik di daerah Tebet. Jadi menu-nya di sini tuh unik banget, guys. Karena mereka tuh jualnya mie instan, tapi dengan cita rasa Aceh, guys. Wih, semantap. Pokoknya di sini unik dan ada banyak jenis makanan lainnya yang bakal kita pesan. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa punya tombol subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng ya, biar berbunyi tiap kali ada video baru dari kita. Sekarang siapin makanan kalian. Kita makan baru yuk. Yuk. Jadi apa yang membuat mie Aceh enak? Kalau di sini tulisannya pilihan topi yang beragang. Terus tapi harus juga pedes banget. Harus kayak rempah dan yang pasti dibayarin. Gila, itu dia tuh. Bedanya apa nih, Grace? Nah, jadi tuh membuka mie Aceh ini. Ini tuh mie-nya bukan pake mie kuning-kuning yang kayak mie Aceh biasa. Tapi special. Pake apa? Pake indomie. Oh, iya. Nah, terus di sini juga boleh pilih toppingnya sesuka-suka kita tuh ada banyak banget jenisnya. Pokoknya nambahnya itu harganya Rp. 5.000 per topping. Nah, terus ada juga nasi goreng. Nasi gorengnya tuh lucunya, kan biasa toppingnya tuh dicampur, diaduk-aduk di nasinya. Ini tuh dipisah. Tuh. Jadi pake lauk. Iya, jadi kayak pake lauk. Terus kita pesen juga nasi gurih. Nasi gurih tuh kayak mirip nasi uduk kali ya. Mirip nasi uduk, tapi dia kayaknya lebih gurih daripada nasi uduk. Terus juga pesen fleksannya. Makanan yang bukanya udah dateng nih. Kita membuka dengan yang azik-aziknya. Kita cobain yang ini dulu. Ini kita pesen samosa keju. Lalu canainya sih bukan samosa, sambosa. Ya, mungkin baca ya, di. Samosa, gitu. Sambosa. Nah, sama yang ini tuh canai. Pake kari juga. Wih, ini gokel sih. Ini canainya itu kelihatannya tipis-tipis, garing, krispy, ya kan? Iya. Tapi gak terlalu berminyak juga. Iya loh, iya loh. Gak ada minyaknya loh. Kuahnya nih juga dapet daging sama kentang. Nih. Gak ada. Nih, mantap. Oke, kita cobainnya langsung. Makan bareng, makan bareng. Makan bareng. Ini. Aku mau sambosanya dulu. Aku mau sambosanya. Mau yang mana? Jadi kamu bilang sambosa dulu tadi? Yaudah, yaudah. Guys, jadi di luarnya itu kayak semacam kulit lumpia ya. Isinya keju meleleh gitu. Aku suka. Nih, aku mau coba. Tuh guys. Waduh, kejunya. Suka ya. Cheers. Makan bareng ya. Keju banyak banget. Kalau kalian suka banget makan keju, pasti kalian suka banget. Aku mau cobain. Ini ya, roti canai. Ini seperti makanan India ya. Oh, dia lebih crispy dulu daripada yang biasanya. Iya, dan ini gak berminyak. Seneng banget liatnya. Cocolinya kali. Aku guys. Tuh. Ini aku gak tau kenapa kayaknya suka deh. Cocol, cocol. Oh, dia curry-nya tuh jenisnya gak terlalu kental banget guys. Kalau aku, aku mau tuang. Aku mau sirup ya. Dibanding yang biasanya curry-nya lebih light deh. Karinya ada perus-perusnya ya. Kayak campuran kari India gitu. Tapi ada campuran rasa Indonesia-nya. Jadi gak terlalu yang sebau itu kari-nya. Kalau aku sih highlight si tekstur canai-nya gitu. Crispy. Kayak crispy, tapi masih ada berasa lembutnya juga gitu. Gak full crispy. Ini cocok buat kalian yang suka roti canai yang gak terlalu ngenyangin. Karena dia tuh tipis. Terus kuahnya juga gak terlalu sampai bikin melek banget. Gak terlalu mahte. Jadi masih pas buat jadi cemilan. Tinggirin dulu. Masih panjang perjalanan kita dah. Kita harus mempersiapkan perut. Ini agak sedikit terlalu excited ya. Jadi bingung mau mulai dari yang mana. Ini ada empingnya juga. Ini emping mungkin harus ditaruh di atasnya. Nah, tiap kali kalian beli yang mie 15 ribu ini. Dapat emping sama dapat acar bawangnya. Aku mau gini-gini. Harus sampai ancur-ancur gitu ya. Itu selera-selera. Kalo aku demennya gitu. Ini acar bawangnya ini loh yang keliatannya enak banget. Coba cobain aja deh. Coba coba cobain ya. Njemak-nyemak manja ya mie-nya ya. Kita makan bareng yuk. Mantep. Mantep tuh yuk. Wow. Mantep. Ini seenak keliatannya menurut aku. Pedas-pedas gitu. Ada wangi-wangi rempah-rempahnya. Wangi cabainya berasa. Ada wangi tomatnya juga ya. Dan bau khas toge-nya itu. Iya. Toge-nya enak banget. Dan ada kayak crunchy dari toge-nya itu. Nih. Waduh. Nih, harus banget. Kayaknya banyak udangnya. Maksudnya minyak. Waduh. Guys, coba ini. Enak udangnya. Udangnya garing. Fresh gitu. Wih, gede banget udangnya. Tendut ya? Hmm. Hmm. Oke, aku rekomend kalian kolom sini. Tengok-tengokin udangan. Gede-gede udangan dan banyak. Ini guys. Ini kayaknya bumbu rahasianya juga deh. Kita coba ini ya. Wuh, langsung aja. Jadi penasaran juga. Gimana? Hmm. Asam. Burih. Bawang enak. Hmm. Nge-bias di buahnya udah enak banget. Aku sampe cobain pake titil yang aku sentah di toppingnya. Hmm. Jujurnya fokusnya di kuah sih ya. Hmm. Di topping-topingnya sih sebenarnya penambah aja. Penambah aja. Favorit aku nih. Aku sampe aja pesanin kamu itu karena aku tahu kamu suka. Cekernya mpuk lah ya. Dagingnya banyak. Kayaknya aku pengen minta nambah kuahnya deh. Soalnya kuahnya enak banget. Boleh nggak ya? Hmm. Coba ya ini kuahnya. Aku dapet kuah dong. Ya tuh kuahnya tuh emang kayak agak-agak kental gitu. Aku coba banjirin ke. Wih. Ini basonya juga mantep nih. Pake kuah baru. Apakah dia tambah enak. Ternyata indomie tuh. Pinsan kayak gini. Ternyata kalau indomie di kreatifin gitu. Sudah dibawa ke next level ya. Bisa banget bumbunya tuh diganti-ganti. Jadi apa aja. Tapi ternyata bumbunya itu cocok banget. Hmm. Aku mau suruh si mie-nya termisi sebentar nih. Kayaknya bentar lagi nih. Mie-nya? Hmm. Aku masih selesai tapi. Hmm. Nah kita udah pesen dua menu andalan dia juga. Ternyata selain ada mie. Disini tuh banyak nasi-nasian. Tue. Nasi beneran. Ini nasi-nasian. Nasi-nasian tuh maksudnya banyak pilihan nasi. Bukan nasi. Nasian. Bukan dong. Ini aku udah penasaran banget sama nasi gorengnya yang agak kemerahan gitu warnanya. Ini aku kasih potongan ikan gak deh. Iya ini lucu banget. Topiknya disini tuh kayak bukan digabung sama nasinya gitu. Dan ini lucu ya nasi goreng ikan ya. Nasi goreng ikannya lauk ya. Ini aku ada nasi gurih. Pake lauknya itu. Daging semacam daging dendeng gitu. Ada sambel-sambelnya guys. Tuh. Ada cabai-cabainya tuh. Itu cabainya cabai hijau ya. Tuh. Ini ada ikan terinya. Ini kayaknya cabai hijau ya. Aduh enak banget tuh. Jadi kita mau cobain yang mana dulu nih. Mau cobain itu dulu deh. Itu kayak menarik juga. Aku cobain ya. Nasi gurihnya. Katanya nasi gurih itu nasi gurih ini adalah mirip seperti nasi uduk. Cuma bedanya dia makin gurih karena ada santannya makin banyak. Nasi, daging, ikan, sambelnya. Kan bareng ya. Kamu harus coba sendiri. Ini aku pake dagingnya. Ceksturnya kaya banget ya. Coba kamu cobain kamu ya. Uduh. Ini. Wah. Dapet porsinya yang pasti ini banyak banget. Gede banget. Dan ini harganya cuma Rp24.000 ya. Kalau misalnya tadi. Jadi aku cobain dari ininya dulu ya. Nasinya dulu dah. Nasinya dulu nih. Merah-merah gitu. Pengasaran aku. Uduh. Yang pertama tekstur nasinya. Nas juga ada yang bener. Gak kelembekan. Oh ya? Dan ini tuh wangi lempah banget. Bukan kayak nasi biasa. Cuma dikasih kecap gitu loh. Uduh gikannya tuh. Satu potong gede. Langsung aku makan sama. Lembut banget kayaknya ikannya. Digoreng tapi masih lembut banget. Lembut banget. Wow. Sambil canda ya. Aku ngeliat itu kuah nganggur sayang tuh. Kayaknya enak nih kalau dicambur kuah. Waduh. Waduh. Nasi goreng kuah Aceh guys. Kuah pedas. Mantap. Langsung deh ini dicocok. Nasi goreng kuah Aceh. Lihat guys. Ini jadi bernyemok-nyemok. Asi goreng nyemok dong. Ayo berdua. Ayo berdua. Cheers. Oh my god. Ini dia super bagus. Lucu deh. Jadi kayak makan soto. Nah ini dessert kita. Roti canai pake nutella. Gila ini nutellanya sih super generous banget. Gila raku. Bener-bener banyak banget. Ini masih dengan tekstur canai yang sama ya sama yang tadi ya. Kayaknya dikasih susu kental juga deh. Tuh ada kayak basa-basa dari kental manis gitu. Tuh dicampur sama susu kental manis tuh. Kita cobain aja yuk. Canai nutellanya. Ini gilir banget sih parah. Oke. Dia ambil nutella aku. Cobain. Ternyata cocok. Ini enak banget. Menutup dengan manis sekali. Jadi hari ini kita menemukan satu tempat makan lagi yang ternyata rasanya unik. Dan aku belum pernah nyobain mie instan atau indomie dimasak kayak gitu sebelumnya ya. Iya bener-bener. Dan yang penting tuh rasa mie ajangnya sendiri gak ilang ya. Walaupun dengan cara yang beda ya. Jadi thank you banget udah nonton kita hari ini. Semangat banget kita kalau nyobain makan-makan unik kayak gini. Jadi jangan lupa untuk terus tulis di komen di bawah. Kasih tau kita makanan-makanan apalagi yang perlu kita cobain ya. Iya betul banget. Jadi kita ketemu lagi siap hari saat jamat dan minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Selamat makan semuanya.